Hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Abah Kazumi Channel Oke minasang gimana kabarnya Semoga baik-baik aja ya minasang Kita lanjutkan Pembelajaran kita Persiapan jet test Untuk berikutnya Mohon maaf minasang beberapa hari Bahkan minggu ini Saya tidak upload video Tidak sering upload video karena Ada kesibukan lain juga Ditambah ya saya pun Sedang fokus untuk Belajar ya fokus untuk belajar Nah saya pun masih belajar loh minasang Nah bagaimana dengan minasang Minasang pun jangan Puas ya dengan hasil saat ini Mungkin yang kemarin sudah lulus N4 Jangan puas dulu kita kejar N3 nya minasang Nah pokoknya tidak ada Alasan untuk berhenti belajar Karena dalam agama Apapun gitu kita diajarkan Apa Teruslah belajar ya enggak Nah kalau di agama Islam kan ada Perintah belajar itu Sampai kapan coba Sampai ke liang lahat Nah berarti Itu saking pentingnya Untuk mencari ilmu minasang Hai Oke Koreksi saya ya Kalau misalnya salah ya Karena saya pun orang awam Minasang Karena saya pun bukan ustad Jadi mohon maaf Kalau misalnya ada kesalahan Nah yang saya tahu Apa namanya Menuntut ilmu itu adalah Kewajiban Gitu Makanya sampai saat ini Saya pun tidak berhenti Untuk belajar Seperti itu minasang Hai tanpa membuang waktu lagi Kembali saya ingatkan Bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe terlebih dahulu Kemudian Ditekan tombol loncengnya Supaya tidak Tertinggal Video-video Yang berikutnya Ya mungkin walaupun Apa namanya Saya jarang ya Jarang-jarang konten ya Untuk saat ini ya Mungkin Dia dua bulan ke depan Ya Saya akan Sangat jarang sekali Mungkin cuma satu minggu sekali Untuk upload videonya Mohon bersabar ya minasang Ya bukan Saya tidak ingat dengan minasang Bukan tidak mau Membantu minasang Sebetulnya Tanpa ada video Yang terbaru pun Untuk persiapan jetes itu Masih ada video-video yang lama Yang sudah saya upload Di bulan-bulan kemarin Di bulan-bulan sebelumnya Itu bisa digunakan Untuk persiapan jetes berikutnya Juga minasang Seperti itu Hai Oke kita langsung saja Masuk ke Pembahasan Nomor yang pertama Disini ada Sen-su no King-yobi wa Su-go ga Waru-kata no de Pati ni Ikimaseng desa Nah disini Ini soalnya Adalah Kita mencari Apa namanya Onaji imi ya Yang artinya Mirip Yang artinya Sama Kita cari Yang artinya sama Tadi yang ada Di garis bawahnya Itu adalah Su-go ga Waru-kata Ini keadaannya Kurang bagus Keadaan dalam Apa Su-go itu kan Waktunya ya Waktunya gak tepat Entah Karena sibuk kah Entah Bagaimana Nah disini Ada su-go ga Waru-kata Kita cari Persamaannya Atau sinonimnya Nomor satu Ada Bioki Data Bioki itu sakit Sama gak Beda ya Kemudian nomor dua Amedata Hujan Gak juga ya Kemudian nomor tiga Yojiga Ata Yojiga Ata Berarti ada Urusan Kemudian nomor empatnya Kiraina Hitoga Ita Ada orang yang Dibenci Nah su-go ga Waru-kata itu Tadi apa Minasa Nah ini kan berarti Apa namanya Entah karena Kesibukan Dan sebagainya Keadaannya Kurang baik Keadaannya Kurang baik Jadi yang mana Bukan sakit Ini keadaan Disini itu Bukan sakit Tapi keadaan Waktu Waktu luang Gak ada Waktu luang Berarti yang mana Yang cocok Yang nomor Tiga Yojiga Ada keperluan Karena ada Keperluan Berarti kan Keadaannya Kurang bagus Iya kan Hai kita lanjut Ke nomor yang berikutnya Disini ada Oke aku sangga Asumari Dasta Neh Oke aku sangga Asumari Dasta Neh Disini ada Asumari Dasta Asumari Dasta itu Ini pola N3 Atau N4 Saya lupa Nah Nani Nani Dasimas itu Syaratnya di depannya itu adalah Kata kerja bentuk Mas Kei Masnya dihilangkan Disini ada Asumari Dasta Artinya Memulai Nah Udah tuh Ketemu harusnya jawabannya Kita lihat dulu Di nomor 1 ada Asumari Hajimeta Hajimeru itu apa Memulai Udah ketemu tuh Nomor 1 Jawabannya Minasang Karena kalau misalnya Dilihat nomor 2 Dan seterusnya pun Bisa Minasang cek Nomor 2 Naka-naka Asumaranai Gak kumpul Malah ini Apa namanya Berlawanan Kemudian yang nomor 3 nya Minna Asumata Ini udah Kalau ini udah Bukan mulai Kalau ini udah selesai Nomor 4 Atsumaru Rashi Ini baru akan Karena Atsumaru Ya Nah jawabannya Yang nomor 1 Kemudian lanjut Ke nomor yang berikutnya Nomor 3 Anoko wa Totemo Otonasi Desne Anoko wa Totemo Otonasi Desne Otonasi Nah otonasi Sendiri apa Pendiam Ya pendiam Tenang Nomor 1 Nomor 1 Ada Shizuka Shizuka pun Sama Tenang Kita lihat Nomor 2 nya Urusai Urusai itu Cerewet Berisik Kemudian nomor 3 Genki Genki itu bisa sehat Bisa semangat Nomor 4 Kasikoi Kasikoi itu pintar Jadi yang mana jawabannya Nomor 1 Hati-hati Ya Mungkin akan berpikir Shizuka itu Ya Sesei kan Shizuka itu Sering dipakai Untuk misalnya Tempat Shizuka Namaci Dan sebagainya Kota yang tenang Nah Kalau disini Karena kita mencari Apa Tadi Mencari Persamaan Ya Shizuka sendiri itu Ya Bisa ya Untuk orang juga Otonasi Otonasi sendiri Kan pendiem Hai Oke Kemudian lanjut Ke nomor Yang berikutnya Karewa Gusuri Neteimas Ada kata Gusuri Ada kata Gusuri Gusuri itu apa Minasang Nyenyak Gusuri itu Nyenyak Oke Kita lihat Di nomor 1 Ada Tata Mama Kalau tata Mama Berarti Berdiri dong Berarti Tidurnya Sampai berdiri Agak Membingungkan Ya Kemudian Nomor 2 Yukade Tidur di lantai Sedangkan Gusuri tadi itu Apa Nyenyak Ya Wah ini Beda banget Ya Kemudian ada Oto TTT Hmm Ini pun Nggak juga ya Minasang Kemudian nomor 4 Totemo Yoku Nah Totemo Yoku Itu kan Ini bisa diartikan Nyenyak juga Minasang Jadi benar-benar Lelap banget Gitu ya Hai Jadi jawabannya Nomor 4 itu Nomor 4 juga Hai Kita lanjut ke Nomor berikutnya Nomor 5 Yoyaku wo Kianseru Shimasu Yoyaku wo Kianseru Shimasu Disini ada kata Kianser Ya Cancel Di Cancel Gitu Atau Tidak Jadi Nah Kita cari Persamaannya Nomor 1 ada Torimas Torimas itu Diambil Ya Mengambil Dan sebagainya Banyak nih Arti Torimas sendiri Kemudian nomor 2 Torikesimas Kemudian nomor 3 nya ada Taskamemas Nomor 4 nya ada Kaemas Kalau Kaemas kan Mengganti ya Kalau cancel itu kan Bukan mengganti Tapi Ya dibatalkan Jadi jawabannya yang mana Nomor 2 Torikesimas Kesimas sendiri kan Menghapus ya Ya Kesimas itu Menghapus Torikesimas itu Berarti Membatalkan Minasang Jadi Apa Yoyaku nya itu Dihilangkan Hai Yoyaku sendiri apa Artinya Silahkan tulis di komentar Jangan saya terus dong Yang ngasih tau Minasang pun harus Lebih semangat lagi Belajarnya Cepat tulus yuk Di JTS nya N4 atau N3 Kita lebih semangat lagi Belajarnya Minasang Hai Kita lanjut Ke nomor yang berikutnya Seperti biasa Saya akan membahas Tentang Apa namanya Esai ya Kijutsumondai Nah untuk Esainya sendiri Saya tidak akan Apa namanya Mengajarkan Kok mengajarkan Memberitahu Ya memberitahu Bukan memberitempe Memberitahu Cara pengisiannya lagi Karena ada di video Sebelumnya Cara pengisian Esai JTS itu bagaimana Silahkan disimak ya Bagi yang belum pernah Lihat Atau nonton Atau menyimak Cara pengisian Apa namanya Esai Di JTS itu bagaimana Silahkan di cek dulu Videonya Nah itu Harus bagaimana Cara mengisinya Kita langsung saja Kalau disini Kita langsung saja Bahas soalnya Di nomor 6 Ada Kyo wa Nah nomor 1 nya Ada Atarasi Nomor 2 nya Zubong Nomor 3 nya Haku Kemudian ada Dekakemas Nah kita susun nih Disini ada kata Atarasi Ada Zubong Ada Haku Kemudian ada kata Dekakemas Dekakemas itu Keluar rumah Nah ini hari ini Hari ini Keluar rumah Hari ini keluar rumah Itu dengan apa Atarasi Atarasi Zubong O Langsung saja Minasan Nah hakunya diganti Haite Dekakemas Nah artinya Artinya jadi bagaimana Hari ini keluar rumah Dengan menggunakan Atau dengan memakai Celana Baru Cie celana Baru Oke lanjut Ke nomor yang berikutnya Nomor 7 Disini ada percakapan Di telepon Dengwade Ya Antara si A Dengan si B Si A berkata Sumimasen ga Kyou mo Yasumasete Itadakimasu Permisi Atau maaf Hari ini pun Saya mengambil libur Ya Kenapa tuh Hari ini juga Sampai Ngambil libur lagi Kita lihat di B nya Menjawab E Wakarimasta Ya Baiklah Baiklah Saya mengerti Disini ada Hayaku Kaze Naoru Ii desu Berarti dia itu Kenapa hari ini Libur lagi Karena Sakit Nah disini ada Ii desu Kemudian Ewa karimasta Poin pentingnya Itu adalah Kotoba Satu Dua Dan tiga Kita lihat Hayaku Kaze Ini langsung aja Ya Gak usah ditambah apa-apa Hayaku Kaze ga Naoru Naoru To Ii desu Udah kelar Cuma nambah ga Dan to doang Hayaku Kaze ga Naoru To Ii desu Mudah-mudahan Cepat sembuh Masuk anginnya Demamnya Kaze itu Bisa Masuk angin Bisa Apa lagi Demam ya Atau Flu biasa Dan sebagainya Pokoknya penyakit ringan Kalau kita sih Biasa bilang Duh lagi masuk angin nih Kayak gitu Nah di Jepang pun sama ya Hai Lanjut nomor berikutnya Nomor terakhir Untuk hari ini Disini ada kata Ima Kemudian Watashi Ichibang Kemudian ada Hoshi Kemudian Wa Kurumades Wah ini mudah juga ya Ada Ima Ada Kuruma Disini ada kata Hoshi Kemudian ada Ichibang Berarti Bisa disimpulkan ya Yang saya inginkan Saat ini Yang saya inginkan Saat ini adalah Mobil Nah bagaimana Bahasa Jepangnya Kita susun Barang-barang Ima Hai Oke untuk hari ini Cukup dulu Minasang Terima kasih Sudah Menyimak Sampai Akhir Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat ya Minasang ya Jangan lupa Sholat Jangan lupa Sedekah Jangan putus asa Tetap Semangat Belajarnya Kejar N3 Dan N4 Nya di Ctes Berikutnya Hai Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih